Hai yu jumpa lagi di kurang nada di video kita kali ini kita akan hunting pepaya dan pohon pisang untuk makan kura-kura dan sebagian dijual di tempat ini banyak sekali pohon pisang yang memang sengaja ditanam atau tumbuh liar jadi tak perlu khawatir untuk kekurangan pisang disini saya dan mertua saya ke tempat ini untuk mencari pisang dan pepaya untuk dijual dan sekalian buat makan kura-kura disini ada pepaya coba lihat ke atas banyak sekali tapi nanti tujuan kita tidak hanya mencari pepaya tapi mencari pisang tapi itu kita bisa ambil nanti di tempat ini harus hati-hati ya guys dan jangan sendirian takut ada apa-apa karena tempatnya rimbun banget ada sedikit cerita kalau di tempat ini pernah ditemui buaya dan ular besar jadi jangan sendirian minimal dua orang demi keamanan tetapi selama mertua saya mencari pepaya dan pisang disini tidak pernah ditemui sama mereka berdua ya ya Alhamdulillah gitu tidak pernah ditemui tanah disini sangat subur coba lihat pisangnya besar-besar dan banyak sekali itu lihat ada pepaya dan pisang lagi ada juga tanaman cabai yang memang sengaja ditanam disini tujuan utama disini yaitu mencari pisang yang memang sudah layak untuk diambil jadi kita nyari ini terus untuk pepaya nanti saja belakangan karena menurut saya mudah ya diambil dan dengan tangan kosong tanpa alat bantu ini saya contohkan mengambil pepaya dengan tangan kosong karena sangat rendah pendek mudah dijangkau dengan tangan satu ambil lagi dua-dua ambil lagi tiga sekarang kita cari pisang yang memang layak untuk dipotong kita ikuti itu si ibu mertuanya di tempat ini banyak tanaman yang tumbuh liar dan ada juga yang memang ditanam seperti cabai petih dan singkong nah ya ini ini memang pohonnya jatuh sendiri ya tumbang sendiri tinggi kita tinggal mengambilnya saja kita bantuin dulu ibu mertuanya kasihan sekarang saya bantu potong pohon pisangnya dulu bantu mertua kasihan sudah tua biar yang muda aja yang melakukannya tugas yang berat selamat menikmati 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 seperlunya saja dan saya rasa segini sudah cukup untuk makan kura-kura kurang lebih selama satu minggu ke depan Oke terima kasih video dari saya sekian